Intro Korsal dan Amerika Serikat Pada hari Rabu 5 April mengadakan latihan udara bersama Yang meribatkan setidaknya satu pengebom strategis B-52H berkemampuan nuklir Di sisi lain, Korut memandang latihan semacam itu Sebagai latihan untuk invasi dan menanggapi dengan serentetan uji coba senjata terlarang Yang makin provokatif Dalam beberapa minggu terakhir, Korut telah menguji apa yang digambarkan Sebagai drone berkemampuan nuklir bawah air Dan melakukan peluncuran rudal balistik antar benua Para pejabat di Seoul dan Washington telah memperingatkan sejak awal 2022 Bahwa Korut dapat melakukan uji coba nuklir ke-7 Dengan beberapa ahli mengatakan hal itu akan segera terjadi Amerika Serikat dan Selatan Sementara itu telah meningkatkan kerjasama perdanaan mengingat meningkatnya ancaman tersebut Adapun B-52H Amerika Serikat Dikerahkan kembali ke Semenanjung Korea sekitar sebulan setelah pendapatan terakhirnya Korut nampaknya sangat sensitif terhadap latihan udara di masa lalu Dengan para ahli mencatat Bahwa angkatan udaranya adalah mata rantai terlemah dalam militernya Pada Maret lalu, pemimpin tertinggi Korut, Kim Jong Un Pemerintahkan militer Korut untuk mengintensifkan latihan dalam persiapan untuk perang nyata Dia juga baru-baru ini menyerukan peningkatan eksponensial Dalam produksi senjata termasuk nuklir taktis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!